DPRD Provinsi Jambi mengelar rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda peresmian pengangkatan sumpah janji pengganti antarawaktu PAW anggota DPRD Provinsi Jambi sisa masa jabatan tahun 2019-2024 atas nama Lilis Ismayeni Setiadewi rapat paripurna PAW ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto Lilis Ismayeni Setiadewi resmi dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024 melalui pergantian antarawaktu atau PAW Lilis Ismayeni Setiadewi dilantik oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Rabu 27 September 2023 Lilis Ismayeni Setiadewi berasal dari Partai PDIB dengan daerah pemilihan Bungo Tebo Ia menggantikan posisi mesran karena tersandung kasus swab Ketok Palu APBD Pengangkatan sumpah janji pengganti antarawaktu anggota DPRD Provinsi Jambi sisa jabatan 2019-2024 ini disaksikan Gubernur Jambi Alharis, para anggota DPRD Provinsi Jambi, dan seluruh pejabat lingkup Pemprov Jambi Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, usai melantik Lilis Ismayeni Setiadewi mengatakan Sejak hari ini, Rabu 27 September 2023, Lilis Ismayeni Setiadewi resmi menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi Dengan itu juga lanjut, Edi Purwanto, Lilis Ismayeni Setiadewi secara resmi juga menggantikan mesran di Komisi 1 Badan Musyawara Hal penggantian antarawaktu anggota DPRD Provinsi Jambi dari fraksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas nama, Edi Ismayeni Setiadewi, calon penggantian terwaktu PAW anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan daerah pembinaan Jambi 5 adalah Saudari Lilis Ismayeni Setiadewi, nomor urut 6 dalam daftar calon tetap DPRD Provinsi Jambi Pemilu 2019 Dan menempat di peringkat ketiga suara pembanyak hasil pemilu 2019 Sehingga yang bersama-sama dinyatakan memiliki syarat sebagai calon penggantian terwaktu Lebih lanjut, Edi Purwanto mengucapkan selamat bertugas dan dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota dan dapat meningkatkan kinerja DPRD Yang berharap lembaga ini semakin terjalin kerjasama yang lebih baik dengan mewujudkan DPRD yang produktif dan berwibawa Rian Cenceng, Jek TV melaporkan